Video ini adalah lanjutan tentang bagaimana Inggris memporak-porandakan persatuan umat Islam, khususnya bangsa Arab dengan bangsa Turki. Di mana pihak Inggris mengirimkan agennya yang bernama Lawrence of Arabia, dengan cara bermanufar sebagai seorang arkeolog dan membawar dengan suku-suku yang ada di kawasan Jazira Arab. Kalau di Turki kita mengenal sosok Mustafa Kemal, maka di dunia Arab kita akan mengenal sosok Lawrence of Arabia dan Gertrude Bell, yang memiliki peranan penting bagi perpecahan dunia Islam. Setidaknya bagi kaum muslimin khususnya Nusantara sudah tidak asing lagi dengan nama Snoghungro-nya, yang dia juga memiliki peranan penting untuk melemahkan kaum muslimin di wilayah timur. Memang, pada tahun-tahun ini, banyak negeri-negeri muslim yang terpecah, ini adalah tindakan lanjutan oleh bangsa Eropa setelah melemahkan Turki Usmani. Sehingga, di beberapa negeri-negeri muslim sengaja disusupkan agen-agen, yang bertugas untuk membendung persatuan dunia Islam. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah sampai sekarang orang-orang seperti ini masih bercokol di negeri-negeri muslim? Jawabannya adalah masih ada, lalu bagaimana kita mengenalinya, cara mudah mengidentifikasinya adalah dengan mengamati polanya. Karena pada dasarnya yang membedakan hanya pelaku dan waktunya saja, sedangkan polanya masih sama. Edisi kali ini akan kita bahas, bagaimana cara Lawrence of Arabia mengambil hati penduduk Arab khususnya penguasanya, dalam misi besarnya yaitu memisahkan bangsa Arab dengan kehilafahan Turki Usmani. Maka tidak heran, kalau Lawrence ini disebut-sebut sebagai seorang revolusioner bagi bangsa Arab, padahal sejatinya adalah seorang agen intelijen yang memang tugas utamanya adalah memisahkan bangsa Arab dengan Turki Usmani. Bagi Inggris, mendekati penguasa Hijaz dan Najat sangat penting, karena disinilah letak jantung umat Islam. Sehingga, upaya untuk melemahkan Usmani masuk dari internal kaum muslimin sendiri. Upaya ini lebih membuahkan hasil daripada langsung menusuk ke jantung Istanbul, karena sering digagalkan oleh penguasa Turki yaitu Sultan Abdul Hamid. Artinya, dengan masuk ke dunia Arab, maka Inggris bisa memanfaatkan sentimen kesukuan, antara bangsa Arab dengan bangsa Turki. Selanjutnya, pertemuan dengan sang penguasa Mekah dan Madinah ini dimanfaatkan Lawrence untuk mendekati keluarganya, khususnya anak-anak Hussein yang laki-laki seperti Ali, Faisal dan Abdullah. Ia kemudian sangat akrab dengan Faisal yang dinilainya paling cakep. Pada saat bersamaan, Inggris dan Perancis membuat perjanjian yang kemudian dikenal dengan Sykes-Pichot Agreement pada 1916, yang isinya membagi wilayah Arab kepada dua negara setelah menang. Perjanjian ini kemudian mendapatkan persetujuan Rusia sebagai negara yang tergabung dengan sekutu. Kemudian, atas bantuan Faisal, Lawrence melakukan kerja lapangan menyusuri padang pasir dengan mengendarai unta, untuk menemui suku-suku Baduy yang hidup di tengah gurun terpisah-pisah. Dengan bermodalkan kemampuan berbahasa Arab, Lawrence mulai berdialog dengan kepala-kepala suku, di tenda-tenda mereka, sambil menikmati makanan dan minuman khas mereka. Lawrence juga sering bermalam di tenda-tenda mereka. Pada prinsipnya, hal ini dilakukannya untuk mengambil hati umat Islam di sana. Bagi suku-suku Baduy sendiri, menghormati dan menjamu tamu adalah sebuah tradisi yang berhubungan dengan harga diri dan kehormatan. Sebaliknya, bagi Lawrence, apa yang dilakukannya diyakini menjadi cara yang paling efektif untuk menggali informasi. Dengan cara inilah Lawrence mengetahui apa yang mereka suka, dan apa yang mereka tidak suka dari penguasa Turki. Lebih dari itu, walaupun mereka merasa sesama muslim, akan tetapi perbedaan suku yakni Arab dan Turki tetap menjadikan jalan, di benak kebanyakan kepala suku yang ditemuinya. Berangkat dari sentimen inilah, benih perpecahan mulai ditanamkan. Inilah salah satu pola yang dilakukan dalam memecah persatuan umat Islam. Dipujilah kehebatan bangsa Arab di hadapan mereka sehingga mereka merasa lebih tinggi dari bangsa Turki. Di saat yang sama pula, Lawrence juga menanamkan kecurigaan terhadap bangsa Turki kepada suku-suku tersebut. Dari sinilah Lawrence mendapatkan ide, bagaimana memanfaatkan bangsa Arab untuk melemahkan kekuatan Turki di dunia Islam. Dengan menjanjikan kebebasan dan kemerdekaan, kemudian memprovokasi bangsa Arab untuk mendirikan negara sendiri, Lawrence terus bekerja untuk menyatukan suku-suku Baduy yang sering bertikai. Semangat persatuan yang digalang Lawrence di dunia Arab inilah yang menjadikannya sebagai seorang revolusioner. Namun sayang, semangat persatuan bangsa Arab tersebut dalam rangka memisahkan diri dari Turki Usmani, yang seharusnya diarahkan untuk mengusir penjajah kafir, dalam hal ini adalah Inggris itu sendiri. Dan benar saja, semakin hari kebencian bangsa Arab kepada bangsa Turki semakin menjadi-jadi, sehingga semangat untuk menyerang Turki mulai gencar di mana-mana. Maka tidaklah heran, jika sebagian kalangan menilai peristiwa ini adalah peristiwa pemberontakan, yang dilakukan bangsa Arab dengan bantuan Inggris. Selanjutnya, Lawrence mensuplai senjata, uang dan rokok, kemudian melatih bagaimana mereka menggunakan senjata api, dinamit, dan taktik sabotase dan penyergapan, melalui strategi perang guerrilla di padang pasir yang sangat luas. Ironi yang terjadi, saat pertempuran suku-suku Arab yang didampingi pasukan Inggris meneriakan takbir, sementara pasukan Turki yang dilawannya juga meneriakan takbir yang sama pula. Lawrence sendiri juga terlibat langsung dalam berbagai pertempuran yang ada, seperti sabotase keret api jalur Damaskus-Madinah, penyerbuan akoba, termasuk peristiwa pengepungan Madinah, dan pengambil alihan Damaskus. Karena dukungan Inggris inilah, maka membuat pasukan Turki sering mengalami kekalahan. Hal ini sangatlah wajar, mengingat di Turki sendiri sedang terjadi kekacauan, sejak runtuhnya kehilafahan Turki Usmani dan diganti dengan sistem sekuler. Kondisi yang semakin parah inilah yang kemudian membuka jalan bagi tentara sekutu, untuk menguasai Palestina, yang imbasnya dibarengi dengan peristiwa ditariknya semua pasukan Turki, dari wilayah Arab pada 1918. Syarif Hussein kemudian hanya mendapatkan hijas, di mana dirinya kemudian diangkat sebagai raja di wilayah ini sesuai janji Inggris. Sedangkan Abdullah dijadikan raja di Transjordania, sedangkan Faisal sendiri dijadikan raja di Irak dan Suriah. Akan tetapi, dua putra Hussein hanya menjadi boneka kolonial, karena wilayah yang diberikannya sudah dibagi antara Inggris dan Perancis sesuai perjanjian Sikes Pichot. Sementara Palestina dijadikan sebagai protektorat Inggris, yang memang sudah dipersiapkan untuk orang Yahudi sesuai perjanjian Balfour. Sementara seluruh wilayah Arab lain, khususnya di kawasan Teluk tetap menjadi bagian dari koloni Inggris. Dengan demikian, meski bangsa Arab yang kemudian berhasil terpisah dengan Turki, namun sejatinya tetap saja tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan termasuk koloni Inggris. Artinya, upaya Lawrence selama ini cukup membuahkan hasil, yaitu memecah persatuan bangsa Arab dengan bangsa Turki, yang kemudian menanamkan penguasa-penguasa baru yang tidak lepas dari peranan Inggris itu sendiri. Dari peristiwa inilah, banyak kalangan yang menyebut bangsa Arab memberontak kepada Turki Usmani atas bantuan Inggris. Mengingat, wilayah Jazira Arab termasuk wilayah kekuasaan Usmani selama ratusan tahun. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah Lawrence di era modern sudah bisa dirasakan keberadaannya, khususnya di negeri-negeri Muslim? Apakah atmosfer seperti ini sudah dapat dirasakan di umat Islam khususnya saat ini? Memang kalau zaman modern mungkin tidak langsung kerana suku atau bangsa, tetapi setidaknya aroma tersebut sangat kental dirasakan, bahwa fenomena anti-Arab sudah mulai digaungkan. Dan di waktu yang sama pula, sentimen kelompok sering dimunculkan. Namun, yang lebih bisa dirasakan lagi adalah benih-benih perpecahan sesama kelompok Islam. Seperti Ormas Islam A merasa lebih tinggi dibanding Ormas Islam B, atau kelompok C merasa terancam dengan keberadaan kelompok D dan aroma perpecahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bahkan, semakin ke sini mulai muncul dan digaungkan, untuk saling mencurigai satu sama lain. Seperti yang kami paparkan sebelumnya, bahwa mungkin waktu dan pelakunya berbeda, tetapi polanya tetap sama dari masa ke masa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.